Pada Sabtu 30 Oktober 2021 lalu, PMI DKI Jakarta mengadakan acara pemberian penghargaan donor darah sukarela ke 50 kali. Penghargaan diberikan kepada para pendonor yang telah 50 kali atau lebih dari 50 kali mendonorkan darahnya. Berlokasi di kantor unit donor darah PMI Provinsi DKI Jakarta di wilayah Keramat, Jakarta Pusat. Acara ini bertujuan untuk mengapresiasi 160 orang yang rutin mendonorkan darahnya melalui PMI DKI Jakarta. Sebelum memulai acara, pihak PMI menyambut para pendonor dengan tarian tradisional asal Betawi dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam acara ini, Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Effendi, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah rutin mendonorkan darahnya. Rustam Effendi juga mengungkapkan meski sempat mengalami penurunan kantong darah karena angka kasus COVID-19 yang sempat melonjak tinggi di Jakarta, ia bersyukur masih ada warga yang rutin mendonorkan darahnya bahkan di tengah pandemi seperti saat ini. Sebagai ungkap penerima kasih, PMI DKI Jakarta memberikan piagam serta emas 0,5 gram kepada para pendonor yang telah rutin memberikan darahnya melalui PMI DKI Jakarta. Ya, ya mudah-mudahan ini juga sebuah kampanye dalam arti positif buat mereka-mereka yang belum berdonor darah maupun yang berdonor darah tidak rutin. Hal seperti ini kita pancing mereka untuk mengikuti rekan-rekan mereka yang berdonor darah secara rutin. Kami pastikan bahwa donor darah secara rutin itu akan membuat tubuh kita lebih sehat, lebih segar, lebih bugar dibandingkan orang yang donor darah tidak secara rutin. Oleh karena itu, dalam kesempatan juga kita ajak mahasiswa sekat Jakarta, mari sama-sama kita berdonor darah untuk membantu sesama yang memerlukan darah dan juga untuk kesehatan diri kita. Acara ini pun disambut positif oleh para penerima penghargaan yang hadir dalam acara ini. Seperti Cecep Supriyatna, pendonor yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 54 kali. Tak hanya datang untuk menerima penghargaan, namun pria berusia 53 tahun ini juga menyempatkan diri untuk mendonorkan darahnya. Selain menyehatkan tubuh seperti menjaga kesehatan jantung dan meregenerasi sel darah baru, baginya donor darah juga menjadi ladang amal untuk berbagi kepada sesama yang sedang membutuhkan darah. Alhamdulillah ini baik ya, jadi bukti bahwa upaya kita selama ini donor darah ini gak sia-sia, artinya pemerintah memperhatikan. Dan kepada masyarakat yang belum sempat donor, silahkan Anda mendonorkan darah ini baik untuk orang-orang yang membutuhkan darah kita. Atau kita dengan sirkulasi darah yang ini akan menimbulkan baik ya, kesehatan buat kita semua, terutama buat pendonor. Ya, dari sisi kemanusiaannya tentunya ada itu tadi, bisa berbagilah kepada orang yang membutuhkan darah ya, saya rasa itu. Jadi, siapa lagi kalau bukan kita-kita yang kondisinya sehat, kondisi sel darahnya juga baik ya, karena kita mau donor ini kan memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat kita, buat menolong masyarakat yang membutuhkan darah. Bagi para pendonor, masyarakat yang mau berdonor, karena di situasi paling sulit pun kemarin, di awal-awal pandemi juga, kita donor darah menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Ya, pengecikan suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan kita siapkan, hand sanitizer kita siapkan, kita atur jaraknya, dan juga peralatan serta petugas benar-benar kita seterikan dari hal-hal yang berkaitan dengan pendularan COVID-19. Menurutnya level PPKM di Jakarta dari level 3 menjadi level 2, perlahan meningkatkan kembali jumlah pendonor di PMI Jakarta. Jika dalam bulan Juni hingga Juli lalu, hanya bisa memenuhi 70 persen dari target 1.200 kantong darah per bulan, namun kini bisa memenuhi lebih dari 80 persen kantong darah.